Jika kita melihat soal seperti ini, maka di sini kita harus tahu jika ada Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya Y aksen sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Lalu di sini, di sini jika ada akar pangkat N dari X, ini sama dengan X pangkat 1 per N. Lalu jika ada X pangkat min N, ini sama dengan 1 per X pangkat N. Nah, kita lanjutkan di sini. Di sini berarti yang A, soalnya adalah, kita tulis ulang, ini berarti fungsi X ya. Y sama dengan 7 per 4 X pangkat 4 tambah 5 per 3 X pangkat 4 min X. Ini kita buat menjadi 7 per 4 X pangkat 4 tambah 5 per 3. Nah, ini naik ke atas menjadi X pangkat min 4 min X. Nah, ini kita turunkan, berarti Y aksen sama dengan 7 per 4 kali 4, 7. 7 X pangkat 4 kurang 1, 3 tambah 5 per 3 dikali min 4 X pangkat min 5. Min X berarti turunannya min 1. Sama dengan 7 X pangkat 3 min 20 per 3 X pangkat min 5 min 1 sama dengan 7 X pangkat 3 min 20 per 3 X pangkat 5 min 1. Kita lanjutkan. Yang terakhir yang B, Y sama dengan 3 X pangkat 3 min 5 per akar X min 7 akar X per X. Ini sama dengan 3 X pangkat 3 min 5 per akar X min, nah ini bisa dicoret, di akar X di sini berarti 7 per akar X. Nah, ini menjadi sama dengan 3 X pangkat 3 min, ini adalah X pangkat setengah, dinaikkan ke atas X pangkat min setengah, berarti 12 X pangkat min setengah. Maka di sini Y aksen sama dengan 3 kali 3 9 X kuadrat min 12 kali min setengah plus 6 X pangkat min 3 per 2 sama dengan 9 X kuadrat. Ini berarti, tambah 6 per X pangkat 3 per 2 sama dengan 9 X kuadrat tambah 6 per akar dari X pangkat 3, ini sama dengan 9 X kuadrat tambah 6 per X akar X. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!